JBIO Turut membantu pemerintah menyediakan vaksin COVID-19 yang akan diadarkan di Indonesia PT Jakarta Bio Pharmaceutical Industry, JBIO, memulai pembangunan pabrik yang diserang Banten. Berdiri dengan konsep perusahaan joint venture PMA, JBIO akan mendatangkan dan mengembangkan vaksin COVID-19 yang diproduksi Tiongkok. Hal ini dijelaskan Direktur Utama JBIO Mahendra Soehardono saat hadir dalam acara groundbreaking pabrik JBIO di serang Banten Selasa Siang. Menurutnya vaksin COVID-19 yang disiapkan JBIO merupakan vaksin asal Tiongkok dari perusahaan Anhui Zifei Longcom dan masuk dalam salah satu vaksin daftar rujukan WHO. Mahendra menjelaskan vaksin COVID-19 tersebut telah melewati fase uji klinis 1 dan 2 di negara asalnya. Saat tiba di Indonesia nantinya vaksin COVID-19 tersebut juga akan melalui uji klinis tahap 3 di Unpat Bandung dan di RSCM Jakarta. Direncanakan dibangun selama 2 tahun selain menyediakan vaksin COVID-19, pabrik Jakarta Bio Pharmaceutical Industry, JBIO, juga memproduksi sediaan biofarmasi lain seperti biosimiliar dan sediaan biologi lainnya. Mahendra mengaku dilakukan paralel dengan proses pembangunan pabrik, pihaknya juga sudah mulai mengajukan proses uji klinis tahap ketiga kepada Bepom. Secara paralel kita nanti akan proses dengan yang vaksin COVID-19, jadi tadi seperti kita sampaikan bahwa kita ada rencana untuk uji klinis fase 3 vaksin COVID-19, ini merupakan vaksin COVID-19 yang rekombinan. Jadi insya Allah kita secepatnya akan masukin ke komite etik, insya Allah kalau nggak minggu ini, minggu depan, nanti ke badan POM secara paralel, tentu dievaluasi secara ketat oleh badan POM, kalau nanti ada persetujuan badan POM, nanti kita mulai uji klinis vaksin COVID-19, ini yang rekombinan. Selain untuk masyarakat Indonesia, nantinya vaksin COVID-19 yang disiapkan pihak JBO juga akan disiapkan untuk negara-negara berkembang lainnya. Vaksin COVID-19 yang disiapkan pihak JBO disebut akan mengikuti aturan standar mutu internasional yang dikeluarkan Bepom RI dan WHO. Dengan nilai investasi 500 miliar rupiah, pabrik ini dibangun di atas lahan seluas 1,4 hektare di kawasan industri modern Cikande, Serang, Banten.